Infinix terus mengukuhkan kehadirannya di pasar ponsel dengan merilis produk-produk terbaru. Kali ini, fokus utama perusahaan adalah pada seri terbaru mereka yang disebut GT Series yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan para gemak. Setelah mencatat kesuksesan dengan GT 10 Pro, kini perusahaan mengebrak dengan peluncuran generasi penerusnya Infinix GT 20 Pro. Ponsel terbaru ini bukan hanya sekedar lanjutan dari seri GT sebelumnya, tetapi juga menjadi simbol ambisi Infinix untuk terus berinovasi dan memperkuat posisinya di pasar smartphone. Infinix memang dikenal karena inovasinya dan harga yang kompetitif di pasar smartphone. Kehadiran GT 20 Pro sebagai langkah Infinix untuk menunjukkan keseriusan dalam persaingan dan memberikan alternatif bagi konsumen di kelas menengah. Infinix akan menghadirkan GT 20 Pro tidak hanya di pasar global, tetapi bahkan ponsel ini akan tersedia di pasar Indonesia. Mengingat Infinix GT 10 Pro sebelumnya telah mencapai kesuksesan yang luar biasa di pasar Indonesia dan menjadi produk terlaris. Tentunya Infinix tidak berhenti di situ dan kini tengah kembali menggarap penerusnya. Kabar ini semakin menarik dengan terdaftarnya Infinix GT 20 Pro di situs TKDN Indonesia pada tanggal 22 Februari, yang mengindikasikan peluncurannya sudah semakin dekat. Infinix GT 20 Pro membawa harapan baru dengan inovasi dan fitur-fitur terbarunya. Ponsel ini hadir dengan spesifikasi menarik, menawarkan performa yang canggih dan harga yang sangat terjangkau di level menengah. Untuk mengetahui lebih jelasnya, mari kita telusuri lebih jauh mengenai detail spesifikasi Infinix GT 20 Pro serta keunggulan apa saja yang ditawarkan oleh ponsel terbaru ini, tentunya melalui beberapa kebocoran terbaru. Pada sisi tampilan fisik, Infinix GT 20 Pro dikemas dengan konsep desain modern yang unik berpanel dan berbingkai data. Penampilannya estetik dengan bagian belakang kaca berkilau, serta dibalut dengan kombinasi warna menarik sehingga membuatnya terkesan lebih menawan. Infinix tampaknya mempertahankan ciri khas model sebelumnya dengan desain kamera belakang yang elegan, ini menampilkan modul kamera yang cukup besar berbentuk hottec yang menampung tiga lensa kamera dan sebuah lampu flash LED. Ponsel ini memperlihatkan sisi yang slim dan juga ringan untuk kenyamanan ergonomis. Ini memiliki ukuran dimensi yang proporsional dengan ketebalan 8mm dan berat sekitar 187 gram. Fisik yang kokoh dilengkapi dengan sertifikasi IP53 untuk menjamin ketahanan terhadap percikan air dan debu. Kemudian di bagian depan, perangkat mengusung layar luas bergaya pancol yang sejajar di tengah atas dan dikelilingi bezel minimal. Untuk spesifikasi layarnya, Infinix GT20 Pro dilengkapi dengan teknologi dan fitur layar berkualitas tinggi. Ini tentunya akan menyajikan tampilan yang cukup mengesankan dan pengalaman visual yang luar biasa. Perangkat mengusung panel layar AMOLED flat yang sangat jernih dan memiliki kontras warna yang sangat baik dengan tingkat ketajaman Full HD Plus serta kecerahan puncak mencapai 1200 nits yang tentu saja menawarkan visibilitas yang sangat baik dalam berbagai kondisi pencahayaan. Dilengkapi pula dengan fitur Wideband L1 dan HDR10 Plus yang memungkinkan konsumen menikmati konten berkualitas tinggi dengan jangkauan dinamis dan warna yang lebih luas. Diagonal layarnya 6,67 inci yang tampak cukup atraktif, pergerakannya juga sangat smooth dan responsif berkat refresh rate-nya yang tinggi 120Hz. Serta memiliki top sampling rate 360Hz yang tentu saja mampu menghadirkan respon yang mengesankan dan visual yang menajubkan saat bermain game. Lupa juga lapisan kaca Gorilla Glass 5 turut dihadirkan sebagai perlindungan tambahan guna meminimalisir kerusakan. Pada sektor dapur pacunya, sistem kinerja GT20 Pro ditenagai oleh Dimensity 8200 fabrikasi 4nm. Chip 5G ini menghadirkan efisiensi yang sangat baik sekaligus menghadirkan kinerja lebih cepat dan pengalaman bermain game luar biasa. Dengan kemampuan clockspeed CPU melebihi 3GHz dan mesin grafis Mali-G610 yang kuat, Dimensity 8200 dapat menjalankan berbagai game terkenal dengan mulus dan memberikan performa mengesankan dalam aplikasi dan aktivitas sehari-hari. Di samping CPU dan grafis yang mumpuni, chipset ini dilengkapi dengan teknologi Hyper Engine 6.0 yang mampu meningkatkan performa gaming dan kualitas grafis. Tentunya pengguna dapat merasakan lonjakan performa game yang lebih kencang, kualitas grafik yang lebih nyata, serta efisiensi daya yang lebih ditingkatkan lagi. Ini juga mendukung teknologi ray tracing secara real-time dengan adanya fitur ray tracing ini. Kualitas pantulan, cahaya, dan bayangan akan mengikuti hukum fisika yang lebih akurat sehingga menghasilkan pengalaman grafis yang seungguh nyata. Prosesor yang bertenaga ini dipadukan dengan RAM 8 hingga 12GB untuk mendukung akses multitasking dengan lancar. Storage 256GB juga turut disematkan sebagai ruang penyimpanan file yang lebih memadai. Sistem operasional ponsel ini kemungkinan akan berjalan pada OS Android 14 dan antar muka XOS 14. GT20 Pro dijanjikan untuk menerima 3 kali update OS Android serta 4 tahun pembaruan keamanan. Pada bagian kamera, Infinix GT20 Pro dibekali konfigurasi 3 kamera belakang. Kabarnya, ponsel ini menawarkan kamera utama beresolusi tinggi 200MP dilengkapi dengan dua sensor lainnya, kamera ultrawide dan kamera makro. Deretan kamera ini mampu menyajikan gambar yang tajam dengan detail yang jelas serta memiliki fitur night mode yang dapat meningkatkan kualitas gambar dalam kondisi pencahayaan rendah. Kamera pada ponsel ini juga dilengkapi dengan fitur perekaman video beresolusi tinggi 4K 30fps disertai teknologi kestabilan gambar yang sangat baik. Sementara untuk kebutuhan selfie dan panggilan video, mengandalkan kamera depan 32MP dengan fitur perekaman standar 1080p saja. Dalam hal sumber daya, Infinix GT20 Pro dibekali baterai besar yang mampu bertahan lebih lama dengan kapasitas 5000 mAh. Dilengkapi dengan pengisian daya cepat berdaya maksimal 68W yang menjanjikan waktu pengisian daya yang singkat. Rangkat juga dilengkapi dengan fitur koneksi lainnya untuk mempermudah akses pengguna. Fitur yang turut disematkan antara lain, konektivitas 5G, GPS, NFC, Dual Speaker Stereo, Telephone Cooling Chamber, USB Type-C, dan USB OTG. Slot microSD jack audio 3,5mm juga masih tersedia. Sementara untuk sistem keamanannya dilengkapi dengan sensor sidik jari dalam layar. Selanjutnya untuk harga dan ketersediaannya, Infinix GT20 Pro diharapkan membawa angin segar dengan spesifikasi dan fitur yang mumpuni, namun tetap dengan harga yang terjangkau. Perangkat hadir dengan spesifikasi yang mengagumkan, siap bersaing di kelas menengah, harganya kemungkinan dipatok di kisaran harga 3 jutaan di pasar global. Kemudian untuk tanggal peluncurannya, kabarnya peluncuran global smartphone ini direncanakan pada Maret 2024 mendatang, dan diharapkan di Indonesia akan menjadi salah satu negara pertama yang menyambut kehadiran smartphone ini. Secara keseluruhan, Infinix GT20 Pro menandai kemajuan besar dibandingkan dengan pendahulunya, dengan peningkatan RAM, kamera utama yang mengesankan, chipset yang bertenaga, serta dukungan fast charging yang ditingkatkan. Sekian dulu ulasan dari kami kali ini. Ikuti terus kabar berikutnya guna memperoleh informasi yang lebih akurat terkait harga dan spesifikasi Infinix GT20 Pro hingga waktu peluncurannya nanti. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!